Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada kuliah metodologi riset Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai review literatur Jika pada pertemuan minggu yang lalu Kita sudah membahas tentang bagaimana mencari atau apa sih permasalahan riset Permasalahan riset itu tentu adalah hal yang pertama yang harus kita tentukan Misalnya, permasalahan itu bisa saja kita mulai secara general Misalnya, masalahan yang kita mau ambil adalah tentang korosi Nah, korosinya dimana? Misalnya adalah korosi pada reaktor nuklir Nah, disitu juga bisa dicari permasalahan apa sih terkait korosi ini Karena kalau masih korosi saja, itu masih belum jelas Banyak sekali permasalahan terkait korosi Dan di nuklir reaktor pun tentu banyak Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya review literatur Nah, topik kita kali ini adalah Ada tiga Yang pertama adalah pengertian Apa itu review literatur Yang kedua adalah Kegunaan review literatur Mengapa sih kita perlu melakukan yang namanya review literatur Dan yang ketiga adalah Saya akan membahas tentang sumber-sumber literatur Baik Mari kita mulai ke bagian yang pertama Yaitu pengertian review literatur Jadi, review literatur itu Secara bahasa Terdiri dari dua kata ya Review dan literatur Nah, ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris ya Dari bahasa Inggris, review dan literatur Nah, tapi yang membedakan Disini Adalah Kata literaturnya ya Nah, kata literatur disini Disini artinya adalah Kepustakaan Atau Bacaan Jadi Berbeda dengan istilah Literatur dalam sastra ya Mungkin kalau yang Membelajar bahasa atau sastra Kita tahu ada literatur Wah, literatur ini Pasti erat kaitannya dengan Bahasa ya Disini bukan ya Jadi literatur disini adalah Kepustakaan atau Bacaan Nah, kemudian Yang berikutnya Adalah Kata review Nah, disini kita mungkin sudah sering ya Kalau zaman sekarang ini Kalau kita belanja online Atau kita menggunakan jasa online Kita melakukan Yang namanya Review Misalnya kita habis belanja Di suatu marketplace Kemudian Barang yang kita dapatkan Sangat bagus Pengiriman cepat Kita akan berikan review Misalnya bintang 5 Atau kita naik ojek online Abang ojeknya Ramah Kemudian Cara menyetirinnya juga baik Kita akan kasih review yang baik Jadi review itu semacam Ulasan Tinjauan Atau bisa juga semacam resensi ya Dari suatu hal Nah Sehingga Kata Review Dan literatur ini Jika digabungkan Lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia adalah Tinjauan Pustaka Nah disini kita melakukan Peninjauan kembali Pustaka Pustaka yang Terkait Ingat ya Jadi pustaka Pustaka yang terkait Jadi yang tidak ada kaitannya Itu tidak Perlu kita Tinjau Nah kemudian Yang kedua Mengapa Atau bagaimana Kegunaan Dari Review Literatur ini Yang pertama adalah Kegunaannya Dari review Literatur Adalah Kita dapat Mengkaji Sejarah Permasalahan Nah tadi misalnya kita Tadi ya Misalnya permasalahannya adalah tentang Korosi di Nuklir reaktor Di reaktor nuklir Nah dari kita Mengkaji Atau mencari Pustaka Terkait korosi Di nuklir reaktor Kita tahu Pengembangannya Pengembangan masalah Atau Pengembangan penelitian Atas permasalahan tersebut Kita dapat tahu Pengembangan permasalahan Misalnya secara kronologis Sejak permasalahan tersebut Timbul Sampai Pada keadaan Yang dilihat Kini Dan akan memberi gambaran Kurang lebih Nanti Kedepannya ini Pengembangannya Seperti apa Bisa aja dibilang Ada ini Semacam Semacam tinjauan Dari waktu ke waktu Ya Itu bisa berkurang Bertambah parah Atau apa penyebabnya Jadi misalnya Kajian tentang korosi Di nuklir Reaktor Nah ini kita Bisa spesifik Saya ingin Tipe reaktornya adalah Tipe reaktor Generasi keempat Nah disini Permasalahannya Misalnya adalah Apabila menggunakan Bahan pendingin Dengan material Timbal Nah ini sudah ada Di permasalahannya Misalnya adalah Bahan pendingin Reaktor yang menggunakan Bahan pendingin Timbal ini Sudah digunakan pada Kapal selam Rusia Di tahun Sekitar tahun 1960-an Nah apa yang terjadi Yang terjadi adalah Salah satunya Adalah Kegagalan Dalam Mendinginkan Reaktor nuklir Di kapal selam tersebut Sejarahnya ya Kemudian Tahun Misalnya tahun 2000 Dilakukan Kajian Oleh Peneliti A Nah si peneliti A ini Misalnya Dia menemukan apa Nanti dari situ Kita bisa mendapat Semacam Mewasan baru Nah bagaimana Riset ke depannya Atau mungkin Apa yang sudah Dikirjakan ya Apa yang sudah Selesai Dan kira-kira Apa yang masih Belum Dikirjakan Nah Bisa saja Tinjauan Seperti ini Mirip dengan Bagian Latar belakang Permasalahan Jadi latar belakang Permasalahan Tentunya harus selalu Ditulis Di awal ya Karena gak mungkin Kita tiba-tiba gitu Langsung masuk Kedalam Kesimpulan Pasti harus ada Hal yang Melatar belakangi Kita melakukan Penelitian Nah bedanya apa Dengan latar belakang Permasalahan Tinjauan Pustaka Ini justru Semacam Menguatkan Atas Permasalahan Yang sudah Pernah terjadi Atau yang telah Dilakukan oleh Peneliti-peneliti Sebelumnya Atas Permasalahan Yang ingin kita Selesaikan Nah selanjutnya Adalah Mengapa Atau kegunaan Dari review Literatur Adalah Ini dapat Membantu Dalam memilih Prosedur Penelitian Jadi Sebelum Penelitian Tentu kita harus Merancang Prosedur Penelitian Atau Research Design Nah Dengan melakukan Studi literatur ini Atau review Literatur Kita bisa Bisa saja Mengkaji Prosedur-prosedur Atau pendekatan Yang pernah Dipakai Oleh peneliti-peneliti Terdahulu Atau metode-metode Apa Yang sudah Pernah Dilakukan Terkait Permasalahan Yang serupa Yang akan Kita kerjakan Disini kita bisa Mengetahui Misalnya Kelebihan Ataupun Kelemahan Dari prosedur Yang Digunakan Nah sehingga Kalau kita tahu Kelebihan Dan kelemahan Prosedur tersebut Tentu Kita dapat Memilih Atau Menyesuaikan Dengan topik Permasalahan Yang nanti Akan kita Bawa Nah selanjutnya Yang ketiga Ini dapat Bertujuan Untuk Mendalami Landasan Teori Yang berkaitan Dengan Permasalahan Nah tentu Tadi ya Kalau kita Bicara Tentang Korosi Saja Kita perlu Tahu nih Sudah ada Teori apa Saja Yang berkaitan Dengan Korosi Nah disinilah Gunanya Dari Review Literatur Karena Salah satu Karakteristik Dari penelitian Adalah suatu Kegiatan Yang Dilakukan Harus pada Konteks Ilmu Pengetahuan Atau bisa dibilang Ini sudah ada Teorinya ya Kecuali Kalau kita memang Ingin membuat Suatu teori Yang baru Tapi untuk Bidang Engineering Biasanya kita Sudah 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 Membuat Teori Baru Tapi kita Biasanya Adalah Mengkaji Teori Yang sudah Ada Atau Pengetahuan Yang sudah Ada Nah disini Pengkajian Pustaka Atau Review Literatur Ini Kita dapat Mendalami Lagi Tentang Teori Atau Bidang Ilmu Yang berkaitan Dengan Permasalahan Misalnya Kalau korosi Berarti Misalnya Bidangnya Adalah Di bidang Material Misalnya Tentang Kuatan Material Atau Misalnya Bagaimana Kita Menguji Material Tersebut Bagaimana Misalnya Mekanisme Terjadi Itu Itu Bisa Kita Dalami Lagi Sehingga Pengenalan Teori-teori Yang tercakup Dalam Bidang Atau Area Permasalahan Ini Dapat Menjadi Landasan Teori Atau Basis Kita Dalam Nanti Merumuskan Hipotesis Atau Suatu Keterangan Empiris Yang nanti Akan Diharapkan Selanjutnya Kegunaan Dari Review Literatur Adalah Untuk Mengkaji Kelebihan Atau Kekurangan Riset Atau Penelitian Yang sudah Pernah Dikerjakan Jadi Tidak Hanya Terkait Memilih Prosedur Penelitian Atau Metode Yang sudah Digunakan Kita juga Dapat Tahu Apa Kelebihan Dan Kekurangan Yang sudah Pernah Dilakukan Oleh peneliti Sebelumnya Terhadap Topik Permasalahan Yang kita Pilih Nah Disini Juga Kita Dapat Mencari Atau Mencari Bahwa Penelitian Yang akan Kita Usulkan Ini Belum Pernah Dilakukan Sebelumnya Nah Disini Untuk Membuktikan Keaslian Atau No Felti Atau Mungkin Keterbaruan Dari Penelitian Kita Untuk Kita Harus Mengkaji Penelitian Penelitian Yang terlebih Dahulu Nah Buktinya Kita Bisa Cari Bahwa Misalnya Ada Hasil Penelitian Yang Hasilnya Itu Mungkin Masih Meragukan Atau Belum Mantap Atau Masih Mengandung Kesalahan Atau Kekurangan Nah Sehingga Perlu Diulangi Atau Dilengkapi Karena Tentu Suatu Penelitian Itu Mempunyai Suatu Lingkup Keterbatasan Serta Kelebihan Dan Kekurangan Sehingga Kita Dapat Melakukan Evaluasi Terhadap Kelebihan Dan Kelemahan Tersebut Sehingga Nanti Kita Akan Berguna Dalam Memahami Tingkat Kepercayaan Terhadap Hal-hal Yang Nanti Akan Diacu Nah Yang Selanjutnya Adalah Untuk Menghindari Duplikasi Penelitian Nah Mungkin Sudah Pernah Saya Jelaskan Sebelumnya Jangan Sampai Sesuatu Hal Yang Sudah Ada Sudah Well Establish Kita Lakukan Kembali Itu Buat Apa Karena Sudah Ada Nah Disini Jelas ya Jangan Sampai Duplikasi Itu Dalam Artian Tidak Hanya Plagiat Tapi Melakukan Sesuatu Yang Sudah Pernah Dikerjakan Disini Disini Kita Perlu Tahu Apakah Nanti Topik Kemasalahan Kita Ini Ternyata Sudah Selesai Atau Belum Tentu Kita Harus Mencari Bacaan Bacaan Terkait Hal Tersebut Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Tahap Kesimpulan Ternyata Kesimpulan Yang kita Lakukan Itu Sudah Diketahui Misalnya 10 tahun Yang lalu Kita Mungkin Kurang Jauh Mainnya Kurang Jauh Kurang Banyak Mencari Hasil Penelitian Sebelumnya Dan Yang Ke Enam Yang Ke Enam Adalah Untuk Menunjang Dalam Perumusan Permasalahan Jadi Tentu Saja Kalau Kita Merumuskan Masalah Kita Selalu Mulai Dari Topik Yang General Korosi Atau Misalnya Sosial Banjir Atau Misalnya Tentang Topik Korupsi Itu Topik Yang Umum Kita Perlu Mencari Literatur Sehingga Kita Dapat Mendapatkan Apa Yang Disebut Sebagai Masalah Penelitian Sehingga Kita Dapat Membuat Penelitian Yang Tentunya Didukung Oleh Data Dan Fakta Yang Sudah Ada Jangan Sampai Kita Bilang Misalnya Bahwa Suatu Hal X Suatu X Itu Adalah Suatu Kejadian Yang Belum Pernah Terjadi Sehingga Kita Perlu Atau Misalnya Kejadian Yang Baru Sekalian Terjadi Dan Belum Diketahui Apa Akar Penyebabnya Tapi Ternyata Si Persoalan X Itu Sudah Diselesaikan 5 tahun Yang Lalu Tentukan Satu Ya Yang Poin 5 Berarti Sudah Merupakan Duplikasi Dan Tentu Ini Tidak Akan Menunjang Dari Permusan Permasalahan Yang Akan Kita Buat Ya Itu Kurang Lebih Adalah 6 Poin Dari Kegunaan Review Literatur Nah Selanjutnya Adalah Tentang Sumber Literatur Secara Secara Umum Sumber Literatur Itu Dapat Dibagi Kedalam Tiga Jenis Nah Yang Pertama Itu Adalah Kita Sebut Buku Dan Buku Teks Memang Berbeda ya Antara Buku Dan Buku Teks Ya Buku Dan Buku Teks Ini Walaupun Secara Fisik Itu Sama Tapi Secara Spesifik Dia Itu Berbeda Nanti Kita Bahas Secara Detail Nanti Yang Kedua Adalah Literatur Yang Terbit Secara Periodik Atau Berkala Atau Disegu Sebagai Periodical Literatur Ini Apa Saja Nanti Kita Akan Bahas Secara Detail Dan Yang Ketiga Adalah General Reference Atau Referensi Umum Ini Umumnya Tiga Walaupun Tidak Bisa Lebih Dari Tiga Kategori Tapi Kita Dapat Mengklasifikasikannya Kedalam Tiga Kategori Ini Nah Kita Mulai Dari Kategori Yang Pertama Yaitu Buku Dan Text Books Atau Buku Text Disini Saya Pake Atau Jadi Apa Bedanya Antara Buku Dan Buku Text Yang Jelas Buku Itu Penyebutan Umum Jadi Buku Penyebutan Umum Jadi Sesuatu Yang Istilahnya Dijilid Dan Terdiri Dari Halaman Halaman Itu Disebut Buku Walaupun Sekarang Tidak Perlu Dijilid Cuma Kita Tahu Yang Namanya Buku Ada Halamannya Ada Kata Pengantar Ada Daftar Isi Dan Lain Lain Itu Sebut Buku Nah Buku Text Ini Buku Yang Secara Spesifik Dibuat Biasanya Untuk Mendukung Pendidikan Atau Sebagai Buku Pegangan Dalam Pengajaran Atau Buku Pegangan Dalam Suatu Topik Contohnya Misalnya Ini Adalah Sebut Buku Text Untuk Research Metodologi Nah Ini Sebut Buku Text Atau Kalau Kita Belajar Tentang Heat Transfer Atau Termodinamika Tentu Kita Punya Buku Pegangannya Atau Buku Bacaannya Sebut Sebagai Buku Text Karena Biasanya Buku Text Membahas Hal-hal Secara Prosedural Dan Runut Terkait Topik Yang Dibahas Misalnya Ini Heat Transfer Buku Fundamental Physics Atau Misalnya Ini Tentang Buku Heat Transfer Biasanya Buku Text Ini Kita Pakai Dalam Review Itu Tentu Adalah Dalam Mengkaji Teori Dasar Teori Teori Dasar Misalnya Kalau Kita Akan Membahas Ada Yang Berhubungan Dengan Perpindahan Panas Mungkin Kita Perlu Membaca Kembali Tentang Teori Tentang Konduksi Konveksi Atau Radiasi Atau Misalnya Kita Ada Hubungannya Dengan Mekanika Fluida Kita Harus Membuka Lagi Buku Tentang Mekanika Fluida Karena Itu Kita Bisa Tentang Laju Alira Masa Dan Lain Lain Nah Disini Yang Perlu Diperhatikan Pada Topik Kita Hari ini Kita Tidak Membahas Bagaimana Cara Menulis Dan Bagaimana Cara Merujuk Merujuk Pestaka Pestaka Tersebut Tapi Umumnya Untuk Rumus Rumus Atau Persamaan Persamaan Yang Memang Sudah Diketahui Misalnya Itu Umum Misalnya Kalau kita Belajar Heat Transfer Atau Perpindahan Panas Maka Foyer Slow Itu Sudah Biasa Jadi Kita Tidak Perlu Merujuk Itu Sebagai Bukunya Theodore L. Bergman Atau Misalnya Kalau Mechanical Fluida Misalnya Raju Aliran Masa Itu Kita Tidak Perlu Merujuk Lagi Bukunya Kenggel Atau Misalnya Kalau Kita Bicara Tentang Hukum Newton Kita Tidak Perlu Lagi Merujuk Bukunya Halide Resnik Fundamental Of Physics Karena Rumus Rumus Itu Sudah Biasa Dipakai Jadi Disini Buku Teks Ini Adalah Sebagai Landasan Dasar Terhadap Teori Yang Berkaitan Jadi Jangan Sampai Kita Isi Dari Tugas Akhir Atau Skripsi Itu Adalah Semuanya Buku Teks Boleh Saja Tapi Bukan Artinya Kalau Kita Nemu Rumus Kita Oh Ini Rujukannya Buku Ini Bukan Seperti Itu Secara Merujuk Nanti Kita Bahas Pada Minggu Depan Oke Yang Selanjutnya Adalah Jenis Kategori Kedua Yaitu Periodical Atau Terbitan Terbitan Berkala Di Sini Yang Termasuk Dalam Kategori Periodical Ada Yang Disebut Sebagai Almanak Apa Itu Almanak Jadi Almanak Itu Semacam Dia Dia Semacam Ini Buku Yang Berisi Tentang Data Atau Fakta Terkait Suatu Hal Bisa Suatu Negara Bisa Suatu Kejadian Atau Bisa Suatu Subjek Tertentu Nah Biasanya Almanak Ini Dibuat Pertahun Almanak Tahun 2020 Itu Biasanya Untuk Merujuk Tahun 2019 Nah Ini Contohnya Disini Ini Ada Buku Almanak The World Almanak Book Of Facts Jadi Ini Fakta Fakta Yang Terjadi Di Tahun 2019 Atau Tahun Tahun Sebelumnya Dan Ini Biasanya Selalu Di Update Tiap Tahun Ada Juga Buku Almanak Tentang Olahraga Almanak 2020 Artinya 2019 Ke Belakang Dan Tentu Selalu Di Update Per Tahun Tergantung Dari Penerbit Almanak Selanjutnya Yang Kita Sudah Tahu Koran Koran Ini Biasanya Terbit Secara Harian Pada Umum Ya Tidak Seharian Kalau Yang Tidak Harian Itu Mungkin Mingguan Atau Seminggu Dua Kali Itu Kadang Kita Sebut Sebagai Tabloid Misalnya Dulu Ada Tabloid Bola Bentuknya Seperti Koran Tapi Kalau Koran Biasanya Terbit Setiap Hari Koran Koran Bisa Menjadi Rujukan Terutama Apabila Pada Koran Terdapat Fakta 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 Atau Data Yang Tersaji Jadi Jangan Sampai Merujuknya Koran Gossip Gossip Itu Isinya Bukan Fakta Itu Lebih Banyak Opini Contoh Misalnya Kalau Kita Research Di Bidang Ekonomi Mungkin Koran Yang Dapat Dibaca Misalnya Koran Kontan Ada Data Ekonomi Misalnya Ada Data Tentang Mata Uang Ada Data Tentang Saham Ini cocok Misalnya Kita Merujuknya Koran Kontan Atau Misalnya Koran Umum Bisa Tergantung Data Apa Yang Ingin Kita Ambil Nah Yang Berikutnya Adalah Majalah Majalah Ini Dia Periodik Dia Terbitnya Itu Bisa Seminggu Sekali Bisa Sebulan Sekali Itu Tergantung Pada Menerbitnya Nah Majalah Ini Tentu Adalah Majalah Yang Berhubungan Dengan Bidang Kita Jangan Sampai Pilih Majalah Majalah Gosip Tadi Majalah Bobo Kayaknya Tidak Terlalu Berkaitan Nah Kalau Majalah Ini Saya Punya Contoh Majalah Yang Bagus Untuk Bahasa Indonesia Terkait Science Atau Teknologi Itu Adalah Majalah Seribu Guru Nah Disini Kita Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Atau Artikel Terkait Topik Topik Baik Topik Yang Baru Atau Yang Lagi Hits Atau Kadang-kadang Topik Topik Yang Lain Yang Mungkin Kita Belum Tahu Jadi Ini Majalah Nah Selanjutnya Adalah Jurnal Jurnal Ini Perlu Dipahami Jadi Jurnal Itu Dia Semacam Kumpulan Artikel Artikel Atau Makalah Atau Bahasa Inggrisnya Kita Sebut Sebagai Paper Makalah Makalah Itu Bisa Dalam Bentuk Jurnal Bisa Bentuk Lain Jadi Jurnal Itu Adalah Kumpulan Makalah Makalah Yang Ada Atau Yang Mengacu Pada Topik Tertentu Dan Jurnal Ini Biasanya Terbitnya Itu Paling Tidak Kalau Kita Melihat Aturan Sebut Jurnal Adalah Paling Tidak Setahun Itu Dua Kali Itu Baru Bisa Sebut Sebagai Jurnal Jurnal Baik Kalau Jurnal Terbit 5 Tahun Sekali Itu Bukan Jurnal Jurnal Ini Topik Tentu Misalnya Adalah Topik Tentang Sensor Dan Aktuator Khusus Bidang Kimia Disini Mungkin Mungkin Saya Narsis Sedikit Disini Ada Nama Saya Sebagai Penulis Pertama Jadi Ini Adalah Contoh Artikel Saya Ini Termuat Pada Jurnal Sensor Dan Aktuator B Kemikal Dan Dia Terbit Misalnya Disini Terbit Tahun 2017 Ini Volume 241 Tahun 2017 Halamannya 261 Sampai 200 209 207 Saya Tidak Bisa 269 Nah Disini Jurnal Itu Dia Ada Istilahnya Jurnal Yang Peer Review Atau Dia Harus Melalui Sebuah Review Dari Kolega Kolega Itu Pertanyaan Peneliti Yang Memiliki Interest Atau Minat Pada Bidang Yang Sejenis Nah Ini Biasanya Sebut Jurnal Dan Dia Terbitnya Itu Ada Penerbitnya Tersendiri Contohnya Kalau Jurnal Yang Saya Sensor Aktuator Ini Diterbitkan Oleh Elsevier Dia Penerbit Dari Belanda Elsevier Satu Penerbit Itu Menerbitkan Berbagai Macam Jenis Jurnal Dengan Berbagai Macam Topik Nah Berikutnya Contoh Jurnal Lainnya Adalah Misalnya Ini Jurnal Lainnya Ini Adalah Disini Emang Tidak Terlihat Tapi Ini Jurnal Jurnal Of Nuclear Science And Development Jadi Bisa Saja Jurnal Ini Tidak Diterbitkan Oleh Penerbit Komersial Bisa Juga Diterbitkan Oleh Institusi Misalnya PNJ PNJ Itu Punya Jurnal Jurnal PNJ Ada Macam Misalnya Ada Jurnal Politeknologi Itu Untuk Bidang Science And Engineering Yang Ada Di PNJ Dan Ada Juga Yang khusus Misalnya Untuk Mesin Nanti Ada Jurnal Poros Eh Sorry Jurnal Mekanik Terapan Itu Adalah Jurnal Khususus Untuk Teknik Mesin Nah Yang Berikutnya Ini Yang Kadang-kadang Mahasiswa Bingung Mana Yang Disebut Jurnal Mana Yang Disebut Sebagai Proceeding Bentuknya Kadang-kadang Memang Mirip Karena Ini Tergantung Editornya Dia Bisa Saja Menampilkan Atau Templatenya Mirip Dengan Jurnal Tapi Bedanya Adalah Proceeding Ini Adalah Hasil Diseminasi Penelitian Kita Dari Semua Seminar Atau Conference Nah Ini Adalah Output Dari Seminar Atau Conference Ini Sebut Sebagai Proceeding Dan Proceeding Ini Paling Tidak Itu Terbit Setahun Sekali Karena Biasanya Seminar Itu Diadakannya Setahun Sekali Kalau Seminarnya Sampai 12 Kali Dalam Setahun Itu Bisa Dibilang Adalah Conference Abal Abal Jadi Hati-hati Bisa Bayarnya Mahal Dan Pesatanya Cuma Dikit 10 Orang Proceeding Keluar Tiap Bulan Nah Ini Contoh Proceeding Yang Pernah Saya Tulis Saya Mengikuti Snips Snips Itu Seminar Nasional Simposium Nasional Saya Lupa Pokoknya Simposium Nasional I Pembelajaran Science Nah Ini Saya Masukin Tahun 2018 Atau Yang Ada Di Jurusan Teknik Mesin PNJ Kita Punya Namanya Proceeding Seminar Nasional Teknik Mesin Nah Proceeding Ini Kalau Secara Level Itu Kualitas Papernya Atau Kualitas Artikelnya Itu Di bawah Jurnal Mengapa? Karena Jurnal itu Biasanya Proses Review Atau Diulas Oleh Reviewer Atau Peninjau Itu Sangat Ketak Jadi Kalau Jurnal itu Bisa saja Satu Artikel Itu Direview Oleh Tiga Orang Dan Masing-masing Reviewer Itu Akan Memberikan Komentar Yang Harus Diperbaiki Oleh Penulis Sedangkan Pada Proceeding Biasanya Ini Lebih Longgar Mungkin Ada Seminar Yang Hanya Yang Mending Dikerjakan Itu Selesai Atau Hanya Melihat Templatenya Saja Yang Mending Nanti Bisa Muncul Di Proceeding Jadi Ini Tidak Terlalu Ketak Jadi Kalau Mau Lihat Tingkat Data Yang Lebih Baik Biasanya Kita Mengacunya Kepada Jurnal Dan Tapi Jurnal ini Biasanya Berbayar Terutama Untuk Jurnal-jurnal Yang Istilahnya Skopus Skopus Itu Pengindeks Jadi Jurnal-jurnal Terindeks Skopus Biasanya Adalah Jurnal-jurnal Yang Berbayar Sehingga Masyarakat Indonesia Kesulitan Untuk Mengakses Kalau Proceeding Biasanya Ini Dibagikan Senara Gratis Setelah Seminar Jadi Proceeding Ini Selalu Terbit Setelah Seminar Tidak Pernah Terbit Sebelum Seminar Ini Untuk Yang Periodikal Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Referensi Umum Nah Ini Bisa Saja Kamus Kamus Ini Termasuk Referensi Umum Misalnya Yang Gajian Tentang Linguistik Untuk Banyak Yang Mengacu Pada Kamus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ini Contoh Misalnya Kamus Oxford Kamus Juga Dia Bisa Bermacam Macam Jenisnya Yang Selanjutnya Adalah Encyclopedia Ini Encyclopedia Ini Berbeda Dengan Wikipedia Walaupun Intinya Sama Jadi Encyclopedia Ini Akan Memberikan General Atau Suatu Informasi Secara General Atau Umum Jadi Kalau Kalian Membuka Encyclopedia Kalian Dapat Mencari Topik Secara Umum Dulu Dan Kita Bisa Tahu Tentang Topik Tertentu Jadi Jadi Disini Encyclopedia Ini Umum Yang paling Terkenal Dari Encyclopedia Contohnya Adalah Encyclopedia Britannica Ini Ini Salah Encyclopedia Tertua Di Dunia Dia Ini Kayaknya Sudah Ada Sampai Berapa Volume Sampai 30 Volume Ini Sudah Banyak Dan Encyclopedia Ini Meng Cover Banyak Sekali Topik Nah Yang Ketiga Selakamus Encyclopedia Ada Yang Namanya Atlas Cata Atlas Pun Bisa Menjadi Referensi Nah Atlas Ini Dia Disebut Biasanya Adalah Mencakup Peta Peta Dunia Nah Biasanya Peta Itu Ada Keterangan Ada Keterangan Misalnya Kadang-kadang Tentang Petas Wilayah Makan Ada Atlas Yang Sampai Menyajikan Data Populasi Peta Politik Ekonomi Dan Sebagainya Tergantung Dari Atlas Tapi Jelat Apa itu Dia akan Memuat Peta Dari Suatu Wilayah Nah Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Referensi Nah Yang berikutnya Adalah Almanak Kembali Almanak Ini Selain Termasuk Kedalam Pustaka Yang Istilahnya Periodical Atau Berkala Dia juga Termasuk Kedalam Referensi Umum Yang Kelima Ini Adalah Handbook Atau Manual Jadi Ini Bentuknya Buku Lagi Nah Tetapi Kalau Handbook Ini Dia Biasanya Menyajikan Fakta Atau Konsep Terkait Hal 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 Yang Khusus Terkait Subjek Yang Akan Diteliti Nah Misalnya Adalah Ini Saya Tampilkan Handbook Contohnya Adalah Handbook Handbook On Land Bismuth Eutectic Alloy And Land Properties Material Compatibility Thermal Hydraulic And Technology Jadi Handbook Ini Akan Fokus Pada Topik Ini Dan Ini Biasanya Hasil Dari Riset Riset Dikumpulkan Menjadi Dalam Satu Atau Ada Manual Book Kalau Di Perusahaan Ada Manual Book Yang Isinya Bisa Saja Semacam Prosedur Cara Tata Kerja Dan Lain Lain Manual Nama Book Book Bisa Digunakan Sebagai Staka Yang terakhir Sudah Terlihat Adalah Science Book Science Book Atau Buku Pengetahuan Ini Contohnya Bukan Text Book Dia Lebih Cenderung Pada Suatu Topik Pembelajaran Science Book Lebih Umum Misalnya Bisa Tentang Sejarah Buku Sejarah Buku Sejarah Itu Misalnya Tentang Sejarah Perang Diponegoro Itu Termasuk Dalam Mungkin Dalam Buku Yang Kita Masuk Science Book Buku Sejarah Atau Yang Terkenal Memang Kategori Science Adalah Ini Buku A Brief History Of Time Sekarangan Stephen Hawking Jadi Dia Ini Bukan Fokus Pada Satu Bidang Tapi Dia Membahas Tentang Dari Mulai Kejadian Alam Semesta Ini Contoh Adalah Science Book Nah Kemudian Ada Referensi Lain Tentu Nah Disini Kita Dapat Tentu Yang dapat Kita Jadikan Referensi Adalah Skripsi Tesis Atau Disertasi Nah Ini Apalagi Kalau Yang Seperti PNJ Nah Ini Biasanya Banyak Yang Melanjutkan Pekerjaan Punya Senior Senior Nah Ini Tentu Kita Perlu Tahu Senior Itu Sudah Sampai Tahap Mana Sampai Dikerjakan Dimana Jangan Sampai Kita Mengulang Tadi Mengulang Hal Hal Yang Sudah Dikerjakan Jadi Tidak Pernah Ada Hal Yang Baru Tentu Kita Perlu Melakukan Yang Namanya Improvement Selanjutnya Referensi Lainnya Bisa Saja Misalnya Kitab Suci Kitab Suci Misalnya Al-Quran Itu Dijadikan Rujukan Untuk Yang Bidang Kajian Penelitian Misalnya Di Bidang Keagamaan Nah Yang Ketiga Ini Adalah Pertanyaan Bagaimana Dengan Internet Nah Untuk Di era Digital Seperti Saat Ini Penggunaan Internet Untuk Mencari Informasi Ini Tidak Dapat Kita Hindari Sudah Tidak Jamannya Kita Datang Kepermustakaan Terus Sengaja Minjem Buku Walaupun Masih Ada Tapi Kita Biasanya Selalu Mencari Informasi Itu Di Internet Karena Berbagai Macam Informasi Ada Dari Mulai Positif Sampai Yang Negatif Nah Disini Terkait Internet Ya Dia Bisa Menjadi Sumber Pustaka Tapi Tentu Jangan Nanti Ketika Penulisan Penulisan Daftar Pustaka Itu Bukan www.google.com Buatnya Oh itu ada di google Itu adalah Kesalahan Kalau bilang Oh semuanya ada di google Bukan Google itu adalah Mesin pencari Dia mencari Kata kunci Yang kita tuliskan Nah Yang perlu kita Tampilkan Sebagai Istilahnya Pustaka Tentu Adalah Misalnya Kalau kita Menggunakan internet Misalnya kita mencari Buku Kok ternyata ada e-booknya Ya sudah Berarti Internet itu Sebagai Medianya saja Untuk Mendapatkan e-book Atau misalnya Untuk mendapatkan Handbook Itu bisa Itu yang pertama Internet itu bisa seperti itu Atau misalnya Untuk mencari jurnal Nah untuk mencari jurnal Tentu sekarang Hampir tidak ada Jurnal itu Yang Versi cetak Semuanya sudah Versi elektronik Sehingga Semua jurnal itu Hampir semuanya Terindeks Di internet Jadi jangan Sumbernya adalah www. www. Misalnya Science Direct.com URL nya apa Bukan Tapi nanti Dalam penulisan Daftar pustaka Yang ditulis adalah Nama penulisnya siapa Artikelnya apa Kemudian Diterbitkan oleh siapa Nah pertanyaannya adalah Bagaimana Kalau informasi Tersebut Memang ada Dari suatu website Misalnya website Tentang ilmu pengetahuan Nah itu bisa saja Dipakai Tapi Tidak Disarankan Untuk Ditulis Sebagai Daftar pustaka Karena kadang-kadang Artikel-artikel Di sana itu Bisa dibilang mungkin ya Apalagi kalau Misalnya dari Blog Itu banyak yang Istilahnya Reblog Atau copy paste Dari tulisan orang lain Demi mendapatkan AdSense Atau klik Atau misalnya Dari sumber-sumber Yang blog Atau misalnya ya Berita-berita yang Kadang-kadang mungkin Bisa saja hoax Bisa saja hoax ya Jadi Tidak Semua Hal di internet itu Bisa dijadikan Bagian pustaka Tapi untuk Mencari pengetahuan umum Tadi ya itu Kegunaan internet ini Menurut saya Dia itu Hanya untuk Mencari Informasi Secara Umum ya Terkait teori Atau Penjelasan ya Tentang terminologi Dan lain-lain Karena kalau kita Membaca di Encyclopedia Itu agak sulit Tapi kalau kita cari di internet Misalnya kita Pengen tahu Apa sih Pengertian Dari Misalnya Heat flux Ini kebetulan Saya kemarin Abis mengajar Heat transfer Jadi keinget terus Apa sih pengertian Heat flux Nah itu kan Sebenarnya Mungkin kalau di Encyclopedia Ada Nah tapi Kita bisa mencari Juga di internet Nah disini Atau ada di buku juga Nah disini Sebenarnya Heat flux itu adalah Suatu Terminologi Umum ya Jadi tidak harus Selamanya itu Dia ditulis Apa sumbernya Misalnya Hukum Newton Itu kita tidak perlu Merujuk Pada Buku fisika Karena itu sudah umum Nah Yang perlu dirujuk Adalah Apabila Itu merupakan Hasil penelitian Atau hasil penemuan Dari Peneliti sebelumnya Nah jadi sekali lagi Internet itu silahkan Jadi internet itu Seperti tools Untuk mencari Buku Mencari Misalnya handbook Mencari penelitian lainnya Mencari jurnal Mencari proceeding Itu gunakanlah internet Tapi terkait artikel Nah ini mirip Pada buku textbook ya Jadi kadang-kadang Kita sulit Mendapatkan Definisi dari Buku textbook Karena kita tidak punya ya Bisa saja kita mencari Buku textbook ya Bisa juga kita mencari Dari artikel internet Nah disini Tadi Tujuannya Dari Studi Pustaka ini Adalah untuk memberikan Pemahaman lagi ya Terkait Permasalahan Terkait teori Tentu kita perlu Membaca Dan tidak Selamanya Tinjauan pustaka Itu harus Dituliskan Jadi Apa yang kita baca Tidak harus selalu Dituliskan Dalam Daftar pustaka Kita bisa saja Terutama untuk Hal-hal yang terkait Hal umum Misalnya Hukum Newton Kita bisa menjelaskan Hukum Newton 1, 2, dan 3 Dengan bahasa kita Tanpa perlu Menulis Daftar pustaka Bagaimana Mencari Dan Menulis Kajian pustaka Nah disini Biasanya kajian pustaka ini Berada di Bab 2 ya Setelah Pendahuluan Disini nanti Disana nanti kita Akan membahas Bagaimana mencarinya Kadang-kadang Ini agak tricky Dan kadang-kadang Ya mungkin Saya akan memberikan Ini ya Step ilegal Cuma mungkin nanti Tidak akan dipublish Yang berikutnya adalah Bagaimana Setelah mencari Kita menulis Dan Bagaimana Kita Menuangkannya Kedalam Daftar pustaka Ya Kurang lebih Itu adalah Topik kita Hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Untuk tugas Akan digabung Kedalam Tugas Minggu depan ya Jadi Minggu sebelumnya Saya tidak memberikan tugas Tapi saya memberikan Presentasi Tentang Pemasalahan riset Jika kalian Masih bingung Silahkan cari lagi Pemasalahan risetnya apa Karena nanti Tugas Minggu depan adalah Kalian harus Mencari Literatur ya Terkait Pemasalahan Riset Yang akan Dibawa Oke itu saja Dari saya Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi